Enggak ngaruh Pak PPKM atau enggak gitu Kemudian juga rame Kendaraan juga seliweran gitu Yang mungkin Mengaruh itu cuma take away aja gitu loh Itu pun masih satu dua saja Betul dan itu pun harus diawasin terus menerus Orang lebih takut Manti kelaparan Daripada mati kerana COVID Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Pemirsa Sejak kami tayangkan podcast Kembalinya podcast Perdana ANYUS Yang sekarang kerjasama dengan BNYUS TV Kami banyak sekali pemirsa dapat Panggilan dari berbagai pihak Yang bahkan ingin Mengisi podcast disini Tetapi sayangnya Panggilan-panggilan tersebut kami tidak bisa penuhi Karena ternyata Pihak-pihak yang menghubungi kami itu Justru Menyatakan Mewakili Ibu Bupati Maupun Pak Wakil Bupati Untuk menjawab podcast dengan Pak Gustam Tomo Tentu saja hal ini tidak mungkin kami lakukan Ini sengaja kami klarifikasi Langsung ya Karena memang Dalam podcast pertama itu Jelas kami sampaikan Kami mengundang secara langsung Ibu Bupati dan Wakil Bupati Bahkan keesokan harinya Kami sudah melayangkan surat secara resmi Dan hingga saat ini kami tinggal menunggu jawaban Kesediaan Ibu Bupati maupun Pak Wakil Bupati Untuk mengisi podcast disini Namun demikian pemirsa Ada satu podcast yang Yang akan Tampaknya akan kami laksanakan Sebab ini Bagus ya Podcast bagus Tantangan terbuka untuk live podcast Dari Direktur Perumdayar Minum Bupati Wakal Saipul Rahman Kepada Ketua Pansus Wendy Lijaya Untuk dilakukan podcast Live podcast bahkan Insya Allah Tinggal menunggu kesediaan Ketua Pansus saja Apakah bersedia untuk live podcast atau tidak Nah Malam ini pemirsa Kami lagi-lagi mengadakan podcast Tetapi Tidak ada kaitannya dengan Podcast pertama dengan Pak Gustam Tomo ya Meskipun yang kita hadirkan Materinya Ada Dibicarakan di podcast pertama itu Tapi sama sekali Ini tidak ada kaitannya Dan malam ini Kami membahas Terkait COVID-19 di Kabupaten Brau Dan tentu saja Narasumber yang kami hadirkan adalah Orang yang berkompeten Untuk menjawab persoalan tersebut Jujur sebenarnya Kami banyak menerima masukan Dari semua pihak Untuk tidak mengangkat lagi Pemberitan tentang COVID ya Karena memang dianggap Bisa menimbulkan kekhawatiran Yang dampaknya akhirnya Menurunkan imun tubuh Dari masyarakat itu sendiri Namun pemirsa Kami harus jelaskan bahwa Kami tidak akan mengangkat Yang sisi ketakutannya Yang kami angkat adalah Edukasinya Supaya masyarakat kemudian Bisa Terus menjaga Menyadari bahwa COVID ini nyata dan Menjadi tanggung jawab Semua pihak Termasuk kami di media Oke langsung saja Pemirsa Malam ini kita podcast Dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brau Pak Iswai Yudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswai Yudi Apa kabar dulu ini Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak ya Terus Memantau dan terus bergerak Di garda terdepan Kayaknya dalam pantauan kami nih Pak Di COVID-19 Insya Allah Pak Insya Allah Pak ya Pak ini Kalau pantauan kami Angka COVID Semakin hari Semakin mengkhawatirkan Tempatnya ya Betul Pak Kemarin terakhir kami podcast Dengan Pak Agustam Tomo Itu secara rataan Yang meninggal sehari lima ya Tetapi kemarin Kami pantau Sudah sebelas Hari ini dua belas Informasi yang kami dapatkan Apa yang menyebabkan itu terjadi Pak Iswai Yudi Silahkan Baik terima kasih Pak Memang kalau kita lihat ini Saya tadinya pada waktu Melihat kasus ini di India Lari ke Jakarta Saya berharap bahwa ini tidak terjadi Oke Dan itu pada waktu Awal Setelah Indul Fitri Itu saya lihat Kasus kita menaik Tapi polanya Tidak sama Di Jakarta Kenaikan kasus Tapi itu dibangit Dengan kenaikan Kasus ke rumah sakit Oke Saya sudah berharap Mudah-mudahan ini tidak Sama Oke Tapi masuk keminggu berikutnya Itu mulai berubah Memangnya Satu demi satu Orang masuk ke rumah sakit Pada waktu itu Padahal kita Baru kita Kita hanya buka keratai Bukan 40% saja Tapi satu demi satu Orang masuk Akhirnya teratai penuh Kita buka lagi Dahliya Penuh juga Kita buka lagi cantika Penuh juga Ternyata polanya Loh, polanya sama dengan pola Ini dia Betul Memang kami belum Sampai hari ini Di rumah Sampel yang Dikirim Atau juga yang Disambal Rindah Karena memang Betul Apa? Belum ada Karena kuali Terima kasih Bahwa Apakah itu data Atau bukan Tapi Dari sampel yang Baik Kasus delta Variant delta itu Masuk di Kalimantan Jumur Memang ada ya Tapi bagi saya Sebetulnya Tidak Tidak penting Kasus meningkat Disertai Tanda-tanda yang Mengawatirkan Kasus sesaknya Banyak Yang akhirnya Terjadilah Kasus seperti Tempat lain Berlebihan Oksigen Di mana Pada awal Kami hanya Selama satu tahun Kemarin Akan lebih Kami hanya Menyiapkan Empat Ruang Isu Sekarang Kita menyebutkan 28 isu Semuanya Semua Perhubung Berhubung Dengan Sentral Oksigen Bahkan Semua Oksigen Produksi Itu Disupply Untuk Kepentingan COVID Sehingga Pasien Yang lain Menggunakan Oksigen Botol Oke Untuk Bisa Kalau Karena Kalau Ya Kofi Dikasih Botol Itu Pergantian Tampung Terlalu cepat Itu yang terjadi Sekarang Artinya Dari penjelasan Bapak ini Meskipun Kita belum tahu Apakah itu Delta Atau tidak Tetapi Ciri-cirinya Indikasinya Tampaknya Kesana Pak Ya Ciri-cirinya Tampaknya Kesana Sebetulnya Kita tidak perlu Apa 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 Penting Yang Bagi Kita Betul Delta Bukan Masyarakat Tahu Bahwa Cara Mengatasinya Mengatisipasinya Kasus kita Naik Kami Selalu Relis Relis Dan Mudah-mudahan Itu Banyak Masyarakat Dan Kasus Kematian Juga Berikat Bahkan Hari ini Jukup Membuat Relis Kita Sampai 12 12 Tapi Kiranya Kalau Kita Keluar Seolah Berita-berita Itu Tidak Ada Di luar Buktinya Masih Rame Biasa Biasa Saja Betul Bahkan Di podcast Saya Pertama Dengan Pak Gustom Tomo Ini Terpaksa Saya Singgung Lagi Saya Sempat Membandingkan Antara PPKM Di Jakarta Dengan Di Berau Di Jakarta Betul Sepi Lampu Yang Nyala Cuman Sedikit Sekali Di Berau Betul Tidak Ngaruh PPKM Tidak Terumunan Juga Rame Kendaraan Juga Seliweran Yang Mungkin Mengaruh Itu Cuman Take away Aja Itu pun Masih 12 Saja Betul Dan Itu pun Harus Diawasin Terus Menerus Artinya Tikat Kesadaran Masyarakat Kita Bukan Kita Menyalahkan Masyarakat Tapi Faktanya Seperti Itu Tikat Kesadaran Masyarakat Kita Menggap Pertanya Seperti Itu Nah Sekarang Pak Dengan Kondisi Bahwa Angka Terus Meningkat ICU Tadi Luar biasa Puluhan Yang Sudah Disiapkan Kemudian Tingkat Kematian Juga Makin Meningkat Ya Sekarang Kita Bicara Sebaran Untuk Sebaran Sendiri Kabupaten Brother 13 Kejam Matang Sudah Merata Atau Gimana Sudah Meratanya Subhanallah Hampir Bahkan Yang paling Diket 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 Adalah Apa Makburu Dan Masa Kelaya Kelaya Dalam Pikiran Kita Waduh Diletak Hutan Saran Orang Tidak Mas Harus Aman Hutan Hutan Hanya Tidak Di Ujung Dalam Hutan Hanya Sudah Hampir Separuh Dari Masyarakat Tepatah Penyebabnya Apa Tadinya Saya Perkirakan Loh Dari Kegiatan Apa Disana Dari Tepatah Tidak Orang Setempat Yang Melakukan Hanya Tengah Acara Warga Di Kampung Tetangga Kemudian Ditambah Lanjutkan Lagi Acara Juga Di Kampung Tersebut Yang Melibatkan Banyak Orang Terpapan Informasinya Kampung Tetangga Sama Terpapan Juga Menyebar Menyebar Ke Daerah Lain Yang Ikut Hadir Di Sama Kalau Kondisi Terakhir Saya Wawancar Sama Bapak Dengan Ibu Bupati Saat Acara Sebuan Vaksin Dari Komitas Maritim Itu Kan Bapak Ibu Bupati Menyebutkan 7 Kecamatan Kita Jona Merah Dan Sisanya Berarti 6 Puning Sekarang Kondisinya Gimana Yang Puning Dua Ada Duduk Duduk Dan Maratua Puning Puning Bukan Hujur Tetapi Saya Sendiri Yang Merah Kemudian Yang Mudara Sedikit Biata Dan Sebagainya Itu Orange Marat Orange Kemudian Yang Mudara Kota Merah Merah Jadi Sudah Ada Orange Kalau Orange Kasusnya Lebih Redak Merah Di bawah 50 Orang Kalau Merah Kasusnya Di atas 50 Orang Yang Orang Ini Apakah Termasuk Kemarin Kasus Yang Bapak Yang Jatuh Kepadanya Terantuk Di Tawana Buyuk 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 Pokoknya Di Darah Kalau Lihat Petanya Itu Di Darah Bawah Oke Sekarang Kan Kita Dengan Angka Yang Ada Maka Mau Tidak Mau Ini Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak Tidak Hanya Pemerintah Tidak 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 Hanya Narges Tetapi Kita Semua Bahkan Kami Melihat Banyak Juga Tenaga Tenaga Relawan Di Luar Pemerintah Yang Coba Untuk Membantu Kerja-kerja Pemerintah Kayak Gitu Baik Dari Pak Guyuban Baik Dari Pribadi Artinya Memang Peduli Dengan Dengan Kondisi Ini Tetapi Pak Selanjutnya Kepudulan Pemerintah Terhadap Mereka Seperti Apa Karena Memang Kemarin Waktu Pemakaman Contoh Yang Contoh Langsung Yang Kami Lihat Dan Kami Dengar Pada Saat Kami Mohon Maaf Pemakaman Ibunda Direktur Utama Anyus Itu Banyak Relawan Yang Melakukan Proses Pemakaman Dan Kita Sempat Tanya Disitu Ternyata Mereka Sendiri Tidak Tahu Apakah Apakah Dapat Tendam Atau Tidak Mereka Tidak Tahu Yang Penting Mereka Kerja Aja Pak Iswayudi Melihat Itu Gimana Ya Sebetulnya Sama Pada Saat Ini Mestinya Namanya Relawan Bismillah Pak Ilmunya Bismillah Soal Rezeki Ada Kalau Kita Bekerja Disitu Kita Akan Enak Enak Kita Bekerja Kita Tidak Melihat Akan Sulit Apalagi Dengan Sistem Anggaran Dan sebagainya Akan Sulit Kita Mau Siapa Dibayar Dan sebagainya Siapa Dibayar Itu Akan Sangat Sulit Sekarang Saja Imponnya Belum Dibayar Juga Itu Tapi Tapi Masa Dibilang Tidak Ada Sembanyang Terlibat Tapi Saya Melihat Begini Bistur memerintahkan pakai masker, tidak ada, ya banyak ada polisian saja, polisian, TNI, Polri, kalau kita kerjanya di hulu, ya setengah mati sampai akhirnya sempotak, tiap semua nanti, ayo kita mainkan di hulu nah gini Pak, gini, kaitannya dengan hulu itu nanti saya memang, jujur, saya lebih membawa podcast malam ini, lebih kepada di hulunya, itu nanti tapi, langsung kita lakukan malam ini juga, tetapi sebelum ke situ ini kami melihat, trennya ya, kalau kita melihat tren klaster, di beberapa kali rilisnya dinas kesehatan, kemudian yang tersebar di beberapa grup WA, kami melihat, bahkan di angka terkenapkan media juga trennya justru, yang terjadi, kebanyakan adalah dari pelaku perjalanan, dan itu lebih banyak lagi dilakukan oleh perusahaan, bahkan di wawancara kita terakhir waktu itu, sebuah vaksin, Bapak jelas menyebutkan, PT SKJ 40 orang, kebapak, Buma juga belum selesai, kayak gitu, kasusnya terus meningkat ini banyaklah perusahaan-perusahaan, klaster perusahaan, perahala ini kita lihat, Bapak ngeliatnya, kenapa itu Pak, terjadi? sebetulnya itu bukan klaster perjalanan, maka itu kasus lokal, karena barang itu sudah ada di dalam oh gitu barang virus sudah di dalam, jadi tapi kan tentu berawah dalam perjalanan enggak mesti enggak mesti ya ya, seperti SKJ, enggak sama dengan kasus di Buma di Buma oke, kalau Buma perjalanan ya ya, sebetulnya, kalau seperti kasus perusahaan, apalagi perusahaan tambang yang besar di Buma bukan saya membela, mereka tidak kelas yang terbentuk di sana, itu bisa tidak menyebar, Pak karena apa? di isolasinya? terisolasi, oke dan orang-orang tersebut orang-orang di MES dan sebagainya tapi justru perusahaan-perusahaan kecil, ini yang punya kariruan lokal, keluarga lokal ya itu yang kita harus abang tamati, yang harus membahayar contohnya, katakan seperti DNX, namanya kluster di Buma itu sebagian, hampir semua itu orang lokal oke akhirnya, ada keluarganya juga yang kena tetapi, kluster seperti Buma, itu tidak ada orang luar yang jarang yang pernah karena dia, begitu antara di lingkungannya aja di lingkungannya aja itu yang membuktenkan isolasi tadi ya iya kenapa itu kena? iya memang, awalnya ada yang dari-dari di luarnya kemudian proses di dalam dari Buma tapi kalau diamati sekarang, kita lihat berapa prosesnya, sebetulnya, kalimat kluster berjalan mendadap sebagian besar adalah transmisi lokal dan kluster luarnya oke meskipun awalnya kayaknya dalam perjalanan kalau dulu iya awalnya asalnya berusaha karena, katakanlah seperti delta itu, tidak ada di sini ya betul, kalau bukan dalam perjalanan tidak mungkin awalnya memang dari sana, tapi sudah sekarang itu sudah sulit mungkin dari letak, awalnya disitu mengebus, sangat bisa jadi ya sama seperti kasusnya Merabu tadi kenapa ini proteksi desanya itu cenderung lebih aman oke tetapi yang tidak makanya bisa kemobolan tadi ya oke Pak ini kami jujur saja kenapa kami tanyakan tadi apa penyebab itu semua karena jujur, kami secara prinsipil logika kami itu nyambung sampai apa yang disampaikan Pak Gus Tom Tomo dalam podcast sebelumnya bukan kemudian kami kembali ke situ tidak logikanya sampai apa yang menyebabkan peledakan sekarang ini luar biasa meluasa banyak masyarakat kita yang terpapak Pak Gus Tom Tomo melihatnya adalah karena pelonggaran pelonggaran yang terjadi ikutan titik kuncinya disitu pelonggaran dan kesadaran pada podcast nah Bapak melihatnya pelonggaran ini gimana? jadi gini ya emang orang lebih takut mati kelaparan daripada mati penangkobi disitu emang takut-takut berat sekali pada saat kemarin berbual bulan yang lalu sampai saat ini masih sangat berat kalau ya kemarin mungkin ibaratnya masih ada setahun sampai sekarang sudah orang makin susah lagi kalau masih susah lagi disusahkan lagi dari segi pemerintah juga anggaran juga makin kecil dan masyarakat juga makin susah kalau itu ditekankan pasti bisa saja itu betul namanya kuncinya adalah pergerakan tadi Pak sebenarnya kuncinya adalah dipergerakan orang tapi selain masker tadi sehingga kontak-kontak orang ini jadi menurunkan suatu penularan itu kuncinya sebetulnya saya pernah juga memberikan sebuah tantangan bisa ditekankan saya tahu maksud Pak dengan kelopok-kelopok terbentuk ya tapi tidak mampu juga kurang yakin bukan tantangan terhadap tantangan terhadap misalnya pelaku-pelaku usaha kaki-kaki gimana sebagainya kalau tidak ingin diperketat bisa tidak Anda menjadi panglimanya progres sehingga Anda bisa berjualan Anda bisa melayani orang tapi sama-sama kita jaga Anda pakai masker yang Anda layarnya juga pakai masker Anda tidak melayani yang tidak pakai masker nah kenapa terjadi penyekatan kemarin begitu dilepas Anda mulai perjuangan setelah kita mati banyak artinya benar dong apa yang disampaikan Pak Agus dan setelah itu kami memang mengamati kejadian yang begitu betul Pak suka tidak suka hasil dari daripada waktu itu saya harus bisa mengatakan bahwa penerapan pengetatan dengan penurunan kasus itu terjadi secara apa searah ini terjadi pengetatan setiap harga minggu kemudian terjadi penurunan kasus itu ada korelasinya oke oke jadi apa itu setelah langsung atau tidak itulah anunya walaupun ada bukan satu variable itu banyaklah banyak-banyak lain oke oke tetapi modifasi di sekarang juga bukan hanya bukan hanya masalah juga jenis varian juga pasti berbeda sehingga penyebarannya saya sedikit tapi Bapak masih optimis enggak bahwa kita pemerintah kita bicaranya tidak bicara daerah lain atau Indonesia kita bicaranya beroptimis enggak kita mampu atas ini dengan kondisi yang ada karena dikontrol kita terakhir Bapak khawatir kita collab kalau kami tidak dibantu oleh masyarakat saya khawatir itu ada terus terang beberapa di media sudah ada teman-teman yang di puskesmas sudah mulai angkat tangan mulai ada yang sudah terpapar ada yang mengantar obat-obatan spinsang teman kami yang di 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 alur sudah terpapar ada ada puluhannya yang harus isolasi mandiri tidak harus membuka ruangan mereka belum siap mereka harus menstabilkan dan mengatah hati untuk berani bekerja lagi kami untuk membuka ruangan baru butuh 24 orang minimanya tapi harus tenaga kapasnya kami baru dapat 8 kami membuka pedaftaran hanya sekitar belasan saja yang bisa rekrut sekarang bisa bayangkan kalau nakas-nakas ditumbang oke bagaimana kita sampai melayani satu lagi yang kita punya satu dokter paru yang gak tahu dokter lobet ya dia memang waktu mungkin dia punya keistimauan satu corona membangsa baca dia dia waktu penelitian juga ini dokter opet yang sampai sekarang totalitasnya dia dan fisiknya dia walaupun kalau kita lihat tambah gurus saya belum pernah ngelai kondisi belakang ini beliau masih aktif dan itu walaupun masih ada cadangan lain ada perusahaan ada berbeda ada turis kan misalnya tahu semua saya tapi itu kalau yang nakas siapa pencinya di nakas nya dong semua pihak utamanya masyarakat minimal ayo anda menjaga ini anda dan keluarga itu saja kenapa kampanye yang begitu gencar kaitannya dengan 5M plus 1M tadi jadi 6M itu kemudian tidak juga bisa meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat secara signifikan melalui tayangan podcast ini kita ajak sama-sama semua masyarakat yang menyaksikan ini yuk kita lakukan galang dukungan moral kepada nakas kita semua untuk tetap semangat untuk tetap tidak putus asa meskipun kadang insentif dibayarnya terlambat gitu ya